Nenek berusia 75 tahun yang dikabarkan hilang di dalam hutan ini, diketahui bernama Salmah. Kejadian berawal ketika Nek Salmah hendak berkunjung ke rumah saudaranya pada Jumat kemarin. Namun karena faktor usia yang cukup tua, ternyata sang nenek malah tersasar ke dalam hutan. Tepatnya di Desa Batu, Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Akibat sang nenek tak kunjung pulang ke rumah, keluarga korban yang merasa khawatir langsung melaporkan kejadian itu kepada tim Sar, Sintete dan pihak terkait. Usai dikabarkan hilang, tim Sar langsung fokus mencari korban dengan dibantu TNI, Polri, serta warga setempat. Pada Senin pagi, persis memasuki hari keempat upaya pencarian. Sang nenek akhirnya berhasil ditemukan oleh tim Sar gabungan dalam keadaan selamat. Tim Resview posar Sintete kembali melaksanakan misiran menggunakan metode SR. Kemudian pada saat pelaksanaan korban ditemukan pada tanggal 7 Juni tahun 2021 sekitar pukul 9 lewat 10 oleh tim Sar gabungan pada koordinat 01 derajat 10.477 detik not, 10.9 derajat 10.629 detik is. Sekitar 200 meter dari lokasi korban terakhir ditemukan untuk kondisi korban dalam keadaan selamat. Saat ditemukan, sang nenek dalam kondisi lemas dan tidak berdaya sehingga korban langsung dibawa ke Puskesmasungai Kelambu, Kecamatan Tebas untuk menjalani perawatan medis sampai kondisinya kembali normal. Dari Sambas, Zainuddin Pondipi memberitakan.